Seorang remaja berusia 15 tahun asal kejamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat menjadi korban pemerkosaan saat hendak mencari sinyal ponsel di kebun Kelapa Sawit. Korban diduga dicabuli oleh seorang pria berinisial AA 27 tahun yang merupakan kenalannya sendiri. Akibat tindak pemerkosaan tersebut, korban kini harus menjalani masa pemulihan akibat trauma di rumah sakit. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polres Landak, Ibtu Idris Bakara menuturkan setelah kejadian pemerkosaan tersebut, korban diketahui langsung dilarikan ke rumah sakit. Dijelaskan oleh Ibtu Idris, insiden pemerkosaan tersebut terjadi Sabtu 6 Juni 2020 lalu. Saat itu, korban bersama temannya pergi ke daerah yang tak jauh dari kampungnya untuk mencari sinyal ponsel. Namun, tak lama setelah itu, pelaku menggunakan sepeda motor datang dan mengajak korban pergi. Lantaran saling mengenal, korban pun mau diajak pergi oleh pelaku. Ternyata, di tengah perjalanan, pelaku membawa korban ke sebuah kebun sawit. Di sana, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Setelah pemerkosaan tersebut, korban langsung melarikan diri ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dalam keadaan merangis, korban menceritakan kejadian tersebut kepada kerabatnya itu. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung mengejar pelaku yang diketahui melarikan diri ke Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai akhirnya, pelaku berhasil ditangkap dalam pelariannya tanpa perlawanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!